Pemirsa kontroversi pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Dr. Mr. Ide, anak agung-gede agung terus bergulir. Penolakan ini kembali muncul setelah mengemuka usulan untuk menjadi nama jalan dan monumen dalam sarasehan yang digelar di Puri Agung Kianyar pada 20 November 2022 lalu. Usulan tersebut ini lari tidak tepat karena sepak rencang yang bersangkutan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak berpihak kepada para veteran perjuangan kemerdekaan. Penolakan ini datang dari jajaran Markas Daerah Pemuda Pancahmarga, PPM Bali, sebagaimana yang disampaikan para pengurusnya Jumat 25 November di Gedung Merdeka dan Pasar. Ketua PPM Bali, Dr. Dr. Anus Imadi Gedik Putawijaya Hesha, didampingi Ketua Dewan Paripurna PPM Bali, anak agung Nani Suryani Isti menegaskan penolakannya terhadap pengusulan penggunaan Dr. Mr. Anagung Bedi Agung sebagai nama jalan dan monumen di Bali. Terlebih, pengusulan gelar pahlawan terhadap para agung Bedi Agung ini bukan dari masyarakat dan pemerintah Bali. Dikatakan PPM dan keluarga pejuang Bali menyatakan beberapa pernyataan sikap terhadap wacana yang kembali menembuka saat peringatan hari Pemputan Markerana tersebut. Penolakan tersebut juga didasari beberapa pernyataan sikap dari sejumlah lembaga seperti Legium Veteran Bali, DPRD Bali, beserta Dinas Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan sejumlah pernyataan tersebut, PPM Bali menyatakan sikap yang berisikan sedikitnya lima poin penting diantaranya sependapat dengan pernyataan pimpinan daerah DPRD Bali bahwa Dr. Mr. Anagung Bedi Agung yang dianugerahi gelar pahlawan nasional tidak sesuai fakta, data, dan argumen yang melandasinya. Demikian pula pengusulan gelar pahlawan nasional menyalahi prosedur. PPM Bali juga sepakat untuk meninjau kembali gelar pahlawan nasional Dr. Mr. Anagung Bedi Agung. Atas dasar itu pula, PPM Bali menolak pemberian nama jalan dan monumen atas nama Dr. Mr. Anagung Bedi Agung di Bali. Sebab masyarakat dan pemerintah Bali tidak pernah mengusulkan yang bersangkutan sebagai pahlawan nasional. Poin terakhir menolak pemutarbalikan fakta sejarah tentang perjuangan yang bersangkutan di Bali. Asyarakat putra malimpos.